Halo selamat pagi teman-temanku semuanya bertemu lagi dengan saya ribayum ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas bagi teman-teman semuanya dimanapun kalian berada seneng ya bisa jumpa dengan kalian lagi sekarang saya mau keluar teman-teman hari ini hari minggu saya mau pergi nyari makanan buat nanti buka puasa karena nenek itu enggak ada lauk ya saya khawatir kalau hari minggu dia itu akan masak babi jadi saya mau keluar cari menu buat buka puasa nanti ayo ikut saya selamat pagi teman-teman selamat pagi teman-teman selamat pagi teman-teman selamat pagi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku sekarang sudah sampai di rumahnya mbak Wida mau cari makanan buat buka puasa nanti yuk kita naik aduh harus dapat teman-teman ini harus dapat tadi terima kasih 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 tadi saya barusan pulang terus kakek juga pulang di rumah Hai dan ini tadi pekerjaan saya milih kacang buat nanti dimasak tumis ini requestnya bos saya majikan saya adik majikan saya kedelai kedelai apa ini ya kalau di tempat saya namanya kedelai kedelai edamame gitu loh nanti mau saya tumis dengan tahu bentuk yang warnanya coklat Hai tadi saya juga beli kunci temuk kunci temen-temen ini 40 dolar mahal banget di tempat saya enggak usah beli tapi gimana lagi namanya juga disini ya di negeri orang itu nih sekarang saya lagi mau bikin makan siang buat kakek hari ini aku kelihatan pucat banget ya temen-temen Hai karena masih pagi Oh ya emm bisa masukin kolkastin eh sebentar saya mau ngomong gini loh ini namanya dangyen dangyen itu kalau di tempat kita payah kayak Hai ketan-ketan apa ya ketan dalamnya itu ada isiannya kalau yang ini isiannya kacang-kacang bubuan campur gula gitu ya nanti lihat kakek makan biasanya ini dimakan di saat-saat tertentu lah di hari-hari tertentu aku enggak tahu hari apa ya tapi rata-rata orang saat itu makan dangyen gitu loh Hai tapi meskipun enggak harinya saya beli ini karena lama kakek itu bosen kalau makannya itu cuma satu jenis aja mi terus itu dia bosen meskipun itu minyak itu bermacam-macam gitu ya entah itu mie tongfen mie yang itu loh teman-teman bihun soun itu kan sama-sama minyak ya mi goreng mi kuat tapi ya tetap aja bosan harus diselingi kayak gini orang tua maklum ya teman-teman sudah hidup lama di dunia jadi makannya harus bervariasi bosan nggak kayak kita yang masih muda ya teman-teman ini masuknya guampang kayak kita masa itu loh jenang gerendul jenang candil pokoknya dicelupin aja terus nanti apa kuahnya kuahnya ya kuahnya nggak dibuang jadi dia masih mau minum nanti sesak kuahnya beserta kuahnya itu dia mau makan pokoknya ini nanti ya Nah ini udah 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 mendidih ya masukin kering-kering dia makannya segini teman-teman biarin aja nanti dia akan mengapung setelah ini bola-bolanya ini mengapung ya kelihatan ya nanti ini kalau belanya ini sudah mengapung bisa langsung diangkat dan disajikan gampang bikinnya temen-temen kakek itu ya kalau di rumah tuh cuma sama saya itu jarang rewel tapi kalau ada nenek wih rewelnya banget begitu ya kalau sendirian nggak rewel jarang rewel sendirian cuma sama saya makanya nenek itu kadang gini kalau saya itu enggak di rumah kakekmu turun well well tapi kalau kamu di rumah dia ya enggak gitu udah udah kebiasaan soalnya kan kayak nenek sendiri nggak telaten itu capek namanya juga orang sakit ya ngurusin dirinya sendiri aja udah capek gimana mengurus kakek kayak gitu nanti kalau kita udah tua kita juga kayak gitu loh temen-temen ya kalau masih muda lu cinta-cintaan nah ini temen-temen tadi aku rendam sama hari yang jadi nanti ini gampang coba tak keruk-keruk ini nanti aduh masih keras rumahnya ya udah kalau gosong ini harus direndam lama ya berjam-jam ini temen-temen ya nah tuh kan hitung-hitung awalnya parah ini lengket sama yang bagian bawah emang pantinya nih nggak enak kalau buat masa ini gampang lengket temen-temen tapi ya adanya cuma ini gimana lagi maaf tadi nggak terusin ya video nih pakat soalnya tadi itu ya saya masa itu kesalahannya gosong saya tinggal itu loh bersihin wajan gue gosong-gosok wajan sebentar aja udah langsung gosong apinya sebenernya nggak besar amat ketan itu cepet banget nganu ya kayak menyerap air jadi airnya tuh cepet habis airnya gosong wajan itu tapi tadi kakek itu gini aku kan ngasih obat ya sama kakek aduh gimana ya reaksinya itu takut nanti kalau dia itu marah-marah kayak kemarin gitu terus dia itu agak nganu agak sewat gitu ya masak kok bisa kayak gini aneh jadi bola-bolanya itu mana teman-teman kan gosongnya lengket otomatis isian dalemnya itu melober jadi yang harusnya itu dimakan isiannya itu ada ya isiannya agak melober sih jadi manisnya itu ya ikut sama kuahnya bangun tidur dia akan minum gula batu kayak gini gula batu ya satu sendok aja jadi segini gula batunya nah ini gula batu ini nantinya akan saya isi dengan air nanti saya tim nanti saya tim nanti saya tim langsung ballang dapat buat denit sihakuse שirast Eh di sini nah ini mohon dai nullih nah ini nah ini nah ini nah ini ini nah ini sudah Oh, super厉害 Super厉害 Okay, bisa, bisa Untungnya ya teman-teman tadi orangnya enggak marah Eh, tadi itu mukanya itu kayak Berut gitu ya, aku takut Takut ngomel-ngomel Soalnya tadi masakannya kosong Yuk, enganu Gimana ya, kalau udah Kayak gini ya, ya namanya Enggak sengaja kosong itu Enggak sengaja Diakalin aja gimana caranya Biar dia enggak marah Gini teman-teman, kalau misalnya kita ya kerja Di sini tuh Kesalahan ya, kesalahan itu kan Kita enggak sengaja yang namanya gosong Harus ngerjain ini Akhirnya kelupaan gosong Jadi kalau saya Di sini kayak gitu ya, harus bisa Ngerayu akong itu Gimana caranya, supaya dia nanti enggak marah Ini tadi aku swas-was teman-teman Soalnya kalau dia udah kumaduh Dia bisa ngaduh kemana-mana Bisa ngaduh ke nenek Ah gosong kan Wano-wano Pau wajang Ngeru wame Gitu ya Jadi kalau saya kerja di sini tuh Bukan sekedar kita itu Nganu Nya mateng Udah mateng gitu ya Nya makanan udah tinggal itu Tidak Tapi mereka itu biasanya ya Kayak kakek ini Rewel Masih aja nggak bener ini Nggak bener itu Nggak bener itu Jadi Kalau saya cara mengatasinya ya Itu harus bisa Ngerayu dia Oh kakek Nanti kita ambilkan Jaketnya yang ini Jelek kayak Tadi saya itu ya Moga-moga video ini Nggak dilihat Majikan saya ya Majikan saya itu Memang ano Nggak marah Tapi mungkin Kalau melihat Agak Agak Apa Banyak omong gitu loh ya Jadi Yes Pokoknya gimana Cara kita ngatasin lah Supaya nggak rame Nantinya gitu loh Di sini tuh Kerja di sini ya Masalah sedikit aja Supaya bisa jadi rame Tuh tadi ya Kayak gitu caranya Saya teman-teman Kalau mereka itu agak Emosi gitu Kita harus tahu Gimana caranya Iya ya Cara nih Biar mereka Nggak emosi Nggak Tidur Wess Lega Moga aja Dia nggak inget